oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrocomputer ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengecek sisa penggunaan RAM kita akan mengecek penggunaan RAM pada windows 10 cara ini bisa digunakan di windows 7, windows 8 ataupun windows 10 ya jadi untuk teman-teman nih yang laptopnya lemot gitu entah penyebabnya apa gak ada salahnya teman-teman mengecek penggunaan RAM tentunya kalau misalkan RAMnya penuh nah silahkan teman-teman nanti setting lagi biar RAMnya gak penuh ya ini cara cara melihat penggunaan harddisk dulu ya disini tentu ketahuan teman-teman ya disini harddisknya itu harddisk itu kapasitasnya 217 dan ini sisa sisanya ya 186 yang kosong 186 itu yang yang kosong yang belum terpakai nah di data D ini kapasitas semuanya itu 712 giga dan yang disini itu 633 itu kapasitas yang yang masih kosong itu cek penggunaan harddisk ya teman-teman ya nah untuk penggunaan RAM teman-teman klik kanan di taxbar dan pilih tax manager nah nanti akan muncul seperti ini ya awalnya kan seperti ini nih jadi teman-teman harus ngeklik tanda panah ini dulu ya agar kelihatan seperti ini jadi kelihatan tuh semuanya ya penggunaan RAM nya sudah 53% ini kita tidak buka aplikasi apa-apa ya cuma bandycam aja buat ngerekam layar saya ya ini penggunanya normal lah kalau segini normal ya jadi kalau misalkan kita buka aplikasi contoh ya saya buka aplikasi google chrome ini akan naik teman-teman ini akan naik penggunaannya tuh jadi 56 nanti 57 ya apalagi kalau misalkan teman-teman buka banyak tab nah itu akan naik juga teman-teman seperti ini ya jadi untuk saran teman-teman kalau misalkan tabnya tidak digunain silahkan di close aja ya untuk mengurangi penggunaan RAM seperti itu teman-teman kalau misalkan ada aplikasi ini yang sudah tidak teman-teman gunain ya lebih baiknya di close aja kita fokus ke aplikasi yang kita gunakan agar penggunaan RAM tidak penuh karena apa kalau misalkan nih fungsi RAM sendiri kan sebagai ruang ruang untuk apa untuk aplikasi yang berjalan jadi kalau misalkan ruangnya penuh aplikasi mau jalan kemana nge-hang, nge-lag, stack, diem pasti kayak gitu ya kalau misalkan ruangnya penuh ya pasti aplikasinya tidak gerak dan otomatis laptop akan lemot lambat ya lambat kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas pengennya cepat buru-buru gitu kan tapi laptopnya lambat pengen ngebanting jangan dibanting ya rusak nanti laptopnya oke teman-teman itulah cara mengecek penggunaan RAM ya silahkan terapkan di laptop masing-masing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh